Oke teman-teman semua kembali di channel ini, kembali bersama gue Ilham ya di video kali ini gue membahas tentang kenapa orang-orang suka main game PC dibandingkan game konsol ya Gue membahas ini setelah yang satu ini Oke teman-teman semua, gue akan membahas kenapa orang lebih suka main game PC dibandingkan game konsol ya Untuk penjelasan ini gue to the point aja ya Kalau misalkan gue jabarin satu-satu, gue jabarin satu-satu mungkin terlalu panjang untuk video ini ya Jadi untuk poin pentingnya aja adalah untuk pertama yaitu adalah game PC harganya lebih murah, game original ya Game original PC lebih murah dibandingkan game konsol Ya, game konsol Kenapa begitu? Karena menurut gue kalau game konsol itu terlalu mahal karena mungkin dari sistem mekanismenya ya Mungkin dari kasetnya emang kasetnya bahannya mungkin bagus ya Atau apa-apa gue nggak tahu Mungkin kalau misalkan promo juga itu lebih murah game di PC ya Game di PC dibandingkan game konsol ya Contohnya adalah kalau di PC itu game-nya Ada Steam, ada Uplay, ada juga Steam, ada Uplay, ada Origins, dan lainnya ya mungkin, ada yang baru lagi Dan biasanya orang sering beli game di, yang gue tahu ya, orang sering beli game di Steam ya Steam itu menurut gue ada tempat untuk beli game original yang Yang kalau lagi diskonan murah banget, bukan murah apa sih, kalau lagi diskonan emang murah ya Terjangkau untuk dibeli dan juga di Steam itu uniknya adalah ada nggak cuma untuk beli game, situ ada komunitas juga Bisa bisa, bisa ngechat teman juga, dan juga di Steam itu untuk top up e-walletnya itu, itu sangat mudah ya Teman-teman dibandingkan, eh Origins ya Ya, ya, ya Origins, gue, Origins, gue pernah beli, gue pengen beli game Origins waktu itu ya Pas beli, itu emang nggak bisa, gimana istilahnya, beli game di Origins harus beli, pakai kartu kredit ya Atau Mastercard atau Paypal itu sangatlah, sangatlah sulit ya untuk orang-orang yang jarang pakai itu ya Gue juga seperti itu, jadi gue lebih suka beli game di e-wallet dan juga harganya terjangkau ya Kalau lagi diskon, jadi kalau lagi diskon itu benar-benar harganya terjangkau dan menurut gue Fitur-fitur di Steam juga bagus dan menarik ya teman-teman untuk fitur di Steam Oke, untuk kedua adalah orang lebih suka main game PC dibalikan game konsol adalah dari hardware-nya ya Orang kalau beli game konsol, misalnya kayak PlayStation 4 Pro, itu kan harganya 6 jutaan ya Kalau misalkan orang beli harganya 6 jutaan kan cuma buat main game doang ya Sedangkan kalau beli PC atau beli laptop atau ngerakit PC ya istilahnya Ngerakit PC atau beli laptop, itu bisa aktivitas lainnya selain main game itu bisa aktivitas lainnya Atau buat belajar atau buat kerja dan lain-lain sebagainya ya Jadi, orang lebih senang PC atau laptop itu karena Orang itu lebih Aktivitasnya, produktivitasnya lebih banyak di Apa tadi istilahnya di laptop atau PC ya dibandingkan di konsol Oke, dan mungkin dua poin aja yang bisa gue sampaikan untuk video Untuk video ini ya untuk Untuk tentang Gue bisa menyampaikan Gue cuma bisa menyampaikan dua poin untuk Kenapa orang sering main game PC atau laptop Dibandingkan game konsol ya Jadi, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah nonton video ini dan Terima kasih atas partisipasinya Dan sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya See you in the next video Sampai jumpa lagi di video